Ada razia HP dilakukan oleh pihak sekolah. Begitu di razia, sekolah membuka isi HP dalamnya tanpa seizin si murid atau dengan penekanan. Karena namanya si murid sama guru kan takut. Tiba-tiba di dalam HP itu ditemukan chatting obrolan siswa dengan siswi yang isinya mengarah kepada perbuatan tercelah. Isi chatting WhatsAppnya itu di HP si siswa ini sedang berkomunikasi dengan ceweknya sama-sama anak SMP. Mereka melakukan perbuatan tercerah mengarah kepada asusila. Dugaannya begitu. Akhirnya oleh guru, siswa-siswi ini dipanggil, lalu diinterogasi. Lalu disuruh ngaku, apakah kalian sudah pernah berhubungan layaknya suami istri? Anak SMP ini jawab karena takut. Jawabannya iya. Maka hari itu juga sekolah mengeluarkan anak SMP ini dari sekolah. Saya heran dengan sistem pendidikan zaman sekarang. Heran sekali. Akhirnya kasusnya berhujung kepada hukum. Salah satu siswa SMP-nya dipidanakan oleh orang tua siswi perempuan. Nah ini kan kenakalan remaja, betul nggak bu? Kenakalan remaja. Berhadapan dengan anak-anak remaja yang terjebak dalam pergaulan yang tidak semestinya. Mestinya kan kita bina, betul nggak kira-kira? Mestinya kita bina. Saya berpikir begini, kalau dikeluarkan bukan solusi. Lalu dikeluarkan dari sekolah, apakah pihak sekolah terserah dia mau sekolah di mana? Yang penting jangan di sekolah ini lagi. Saya sempat mengatakan kecuali kalau si siswa ini berbuat asusila di sekolah. Mungkin boleh jadi sekolah punya alasan untuk mengeluarkannya dari sekolah. Kan begitu. Ini hanya gara-gara HP ketahuan. Kasih tahu sama anak-anak ibu-ibu cucung-cucung. Kalau dia punya alat komunikasi, jangan pernah membuka HP kepada siapapun. Kecuali orang tua kandungnya. Jangan ya. Kalau HP ini kebuka oleh gurunya sekalipun, gurunya belum tentu mau membina si murid. Buktinya dikeluarkan. Mestinya kan kasus begitu bukan dikeluarkan dari sekolah. Ini saya sedang coba ingin sampaikan kepada Komite Nasional Penelindungan Anak Indonesia. Dan semua pihak terkait. Apakah solusi kalau anak nakal dikeluarkan? Ya kalau nakalnya kelewatan tawuran barangkali ya. Ini mestinya kan seandainya HP itu nggak dibuka, nggak akan ada kejadian sedemikian rupa. Saya sih menyarankan kepada para pendidik. Jadi kalau ada siswa yang mungkin diduga terdapat di alat komunikasinya. Mungkin dia sudah punya komunikasi berlebihan. Sesuatu yang berlebihan bukan dikeluarkan dari sekolah. Tapi dibina. Panggil orang tuanya. Pak, bu, anak bapak, anak ibu. Sudah begini-begini nih. Yuk kita bina barang-barang. Itu yang benar. Bukan dipermalukan sedemikian rupa. Lalu kemudian dikeluarkan dari sekolah. Kecuali mereka bikin ulah di toilet sekolah misalnya kan. Mungkin barangkali ya. Karena di lingkungan sekolah. Cuman saya ingin kasih tau sama ibu-ibu. Sama semua pemirsa Youtube saya. Kasih tau anak anda. HP nggak boleh dibuka kepada siapapun. Kecuali orang tua. Karena orang yang membukanya belum tentu dia benar-benar ingin mendidik. Belum tentu. Ada siswi ya bu. Ketauan sesuatu yang salah di HP-nya. Oleh orang yang dianggapnya sebagai pendidik bagi dia. Dibuka. Akhirnya siswi itu dicabuli oleh pendidiknya sendiri. Dengan ancaman. Awas lu. Kalau kamu nggak mau ngelayanin bapak. Ini nanti saya sebar. Nggak ada yang bisa dipercaya. Nggak ada. Mau siapapun. Mohon maaf. Termasuk Ustaz. Jangan percaya dulu. Sementara Ustaz pakai peci sekarang. Pakai jubah saya ini. Tapi saya manusia juga. Betul nggak? Bukan malaikat saya ini. Jangan percaya dengan manusia. Rahasia nggak boleh dibuka kepada siapapun. Ini masuk ke tema kita. Artinya. Nggak boleh sengaja ngorek-ngorek rahasia orang. Semua orang pasti punya aib. Betul nggak gara-gara? Nggak boleh. Hancur masa depan anak itu, Bu. Nangis-nangis dia. Dia masih pengen sekolah. Dia berjanji nggak akan ngulangi lagi perbuatannya yang salah. Sudah sedemikian rupa. Tapi apalah daya. Karena menurut saya pihak sekolah bukannya membina, bukannya mendidik. Ngebuang begitu saja. Ini gara-gara ngebuka HP. Jangan sekali-kali. Buat adik-adik remaja juga. SMP, SMA, atau siapapun anda. Jangan pernah membuka hal pribadi kepada orang lain. Tak ada manusia yang bisa dipercaya. Kecuali ibu kandungmu sendiri. Betul nggak? Kecuali orang tua. Siapa sih yang bisa mengalahkan ketulisan orang tua? Orang ngelus, 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 ngelus. Ada maunya, Bu. Bahaya juga, kan? Orang tua. Ini penting sekali. Ini pelajaran bagi kita ternyata. Benar ayat ini. Jangan kepo. Orang Indonesia ini penyakitnya kepo. Betul, ya, Bu. Jangan kepo sama aib orang. Seandainya ada sesuatu yang diduga. Mencurigakan. Ya, Bu. Ucapkanlah istighfar. Mudah-mudahan saya tidak tahu akan aib itu. Karena begini, seburuk apapun manusia yang dalam tanda kutip, sedang berdosa kepada Allah, dia harus diberi kesempatan untuk berubah. Betul nggak, kira-kira? Tetapi kalau kita sebarkan aibnya, kita menutup peluang dia untuk berubah. Kalau diviralkan, ya. Kalau diviralkan. Makanya saya bersyukur ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu itu mencegah agar manusia nggak begitu mudah menyebarkan aib orang lain. Karena semua orang punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kadang-kadang kita puaskan. Rasain lo. Udah kebongkar semua aib lo. Hancur hidup lo. Kita yang puas. Coba kalau dibalik. Kalau kita yang mengalami itu. Nggak bisa lagi tegak kepala ini, Bu. Maka bersyukurlah kita yang aib kita ditutup oleh Allah SWT. Tidak. Tidak. Tidak.